Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita balik lagi di OEM channel ya oke buat teman-teman di video kali ini saya akan memberikan tutorial ya tutorial cara pemasangan trip handuk ya oke teman-teman kalau saya ya saya sendiri raket setiap saya memiliki raket pasti grip bawaannya selalu saya buka ya saya buka dan sampai kelihatan kayaknya lalu dilapisi dengan isolasi hitam seperti ini ya dan setiap membuka grip melepas atau melepas grip yang lama Biasanya ada apa namanya tempelan-tempelan lem ya sisa-sisa lem yang lebih lama Nah kalau saya itu biasanya merusihkan dengan cara memakai tisu ya memakai tisu lalu dilapisi minyak kelapa ya atau minyak goreng ataupun minyak putih ya lalu saya apa saya gosok saya labat seperti ini agar sisa-sisa lem itu cepat hilang ya dan juga tidak lengket setelah bersih baru kita pasang gripnya ya Oke disini saya udah nyiapin gitu ya teman-teman saya udah nyiapin gripnya ya saya biasa pakai grip ini mereka melihat atlet-atlet sport ya dan kali ini saya akan pasang yang warna biru ya saya memang biasa pakai grip handuk ya bukan grip karet kalau aku dulu saya sering pakai grip karet ya karena kalau saya ada orang cepat berkeringat ya cepat berkeringat jadi kemungkinan besar itu grip karet itu tepatikin buat saya ya kalau buat pribadi saya maka saya memutuskan untuk pakai grip handuk ya Oke kita mulai pasang ya cara pemasangannya pertama kita tempelkan setengah ya di ujung sini kita tempelkan setengahnya ya saya biasanya lebih suka disini itu agak-agak apa ya lebih berisi disininya ya saya buat pegangan saya lipat sampai dua kali lalu saya turunin ya Nah cara pemasangan grip itu kan beda-beda ya tergantung selera teman-teman masing-masing ya dan kalau saya biasanya lebih suka yang satu lapis jadi tidak timpang tinggi ya jadi saya langsung taruh disininya di ujung sininya tapi bukan ditimpa disini ya guys ya teman-teman tujuan saya seperti itu adalah agar grip ini tidak lebih tidak besar ya tetap kecil karena saya lebih suka dengan pegangan yang lebih kecil jadinya jadinya kita jadinya bisa menempelin ke batang handle ini tepat di ujungnya ya tidak ditimpah atau di tinggi ya ya teman-teman tujuan saya agar grip ini tidak besar ya tetap kecil karena kalau grip handuk kita menempelkan atau grip handuk terlumain tebal dibandingkan grip karet terus ya kalau bisa jadi agak ditarik sedikit ya teman-teman ya tidak bisa kita nempel itu agar kita tarik agar dia lebih kencang ya lebih padat terus dan saya biasanya sampai disini saya terusin sampai disini ya sampai sehabisnya grip ini ya karena sebagian orang juga ada yang dipotong ada yang enggak suka sampai sini tapi kalau saya bisa sampai sini pokoknya bisa bisa grip ujung ini aja ya segalanya ya sedikit agar lebih merekat ya Nah yang tadi saya setengah ini ya tujuan saya agar bisa menutupi ini ya apa bagian bawah rakyat atau handle tergrip bagi wargrip agar bisa dipegang yang seperti ini pun enak ya enak ya dan juga untuk apa namanya bisa atau kejatuh jatuh bawah dia ada tahanan ya tahanan dari grip ini Oke teman-teman ya sudah selesai cara pemasangan grip yang simple ya dan yang tadi saya bilang ya saya setiap pemasangan grip itu bisa menempelkan grip itu ke handlenya ya saya tidak ditimpa ya tapi saya ditaruh di ujungnya mengikuti ujung grip yang sudah ditempel ya jadi tidak terlalu tebal ini ya Hai retan enak Oke itu saja teman-teman tutorial kita kali ini ya Moga ada manfaatnya dan jangan lupa buat teman-teman yang ada cara lain bisa dikomen ya Hai geleng subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh